Bapak Ibu hadirin, momen hari jadi ke 343 tahun Kabupaten Bucunegoro turut didedikasikan terutamanya untuk memberi apresiasi kepada berbagai insan Bucunegoro yang mengukir prestasi melalui kerja keras. Jerkarto Raharjo Mawakaryo, semoga di tengah pandemi COVID-19 semangat yang menjadi slogan Bucunegoro ini tidak akan luntur agar kita semua bisa melalui pandemi ini dengan selamat dan mewujudkan kesejahteraan. Bapak Ibu yang kami hormati, di hari yang berbahagia ini kita akan saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan. Untuk yang pertama, penerima penghargaan Yusulis Yanto S. Kapnas, tenaga yang melakukan terobosan dan inovasi PPI di rumah sakit sesuai standar WHO dalam penanganan COVID-19. 2. Mohamad Sugiyanto S. Kapnas, Kepala Ruang Pelayanan COVID-19 di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo di era pandemi COVID-19. 3. Tias Apriliana AMD, Kepala Instalasi Sistem Informasi RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo yang inovatif dalam mengembangkan teknologi informasi. 4. Dr. Vila Santoso SPPK, Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo yang melakukan pengembangan layanan dalam masa darurat COVID-19. 5. Maskur Hadi S. Kapnas, Perawat IGD RSUDR Dr. R. Sosodoro Jatikusumo yang berperan dalam screening awal pasien terutama dalam masa darurat COVID-19. 6. Suyadi, Desa Kabalan Kecamatan Kanor, Pelopor Disabilitas Penelayan Pembuat Jaring Penangkap Ikan. 7. Dr. Andes Sugeng Firnanto, Camat Purwasari, Enerja Pelunasan PBB P2 untuk baku kecamatan sampai dengan Rp1 miliar. 8. Abdur Rahman, Kepala Desa Pejambun, Kepala Desa yang berpesasi dalam keterbukaan informasi, keuangan administrasi, dan pelayanan, dan mengunggah detail informasi di website Sistem Informasi Desa atau SID. 9. Selamat Urib, Desa Sambang Rejo, Kecamatan, Sumberjo, Pendamping Dapodik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pautmi Dikdasmen dengan pengembangan jarak jauh di era pandemi COVID-19. 10. Hari Nuguroho, Pelastari Benda-Benda Cagar Budaya, dan Pendirian Museum F13 di Panjunan, Kalitidu. 11. Arga Sasongko, seniman sekaligus wira usaha yang berkarya dalam bidang musik atau pencipta lagu. 12. Kariono SP, Desa Tanjung, Kecamatan Tambak Rejo, penggerak kelompok tani yang mati suri atau tidak aktif menjadi aktif kembali dengan pembangunan gudang berikade Al-Sintan Swadaya. 13. Agung Sutikno, Desa Kerangkong, Kecamatan Kepa Baru, petani inovatif. 14. Gapok Tan Ngeper Maju, Desa Ngeper Kecamatan Padangan, Gapok Tan Berpresentasi Tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. 15. Kasmani, Kepala Desa Kalangan, tokoh konservasi di bidang lingkungan hidup. 15. Selanjutnya, kami berkena, Ibu Bupati, didampingi jajaran Forkopimda untuk menyerahkan piagam penghargaan. 15. Kami mengundang seluruh tamu VIP untuk mendampingi penyerahan piagam penghargaan seluruh tamu undangan VIP. 15. Akan diserahkan tokoh konservasi di bidang lingkungan hidup, Bapak Kasmani, Kepala Desa Kalangan. 16. Selanjutnya, Gapok Tan Berpresentasi Tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. 17. Gapok Tan Ngeper Maju, Desa Ngeper Kecamatan Padangan. 17. Pertani Inovatif, Agung Sutikno, Desa Kerangkon, Kecamatan Kepoh Baru. 17. Penggerak kelompok tani yang mati suri tidak aktif menjadi aktif kembali dengan pembangunan Gudang Brikade Al-Sintan Swadaya, Bapak Karyono SP, Desa Tanjung, Kecamatan Tabak Rejo. 17. Selanjutnya, Arga Sasongko, Seniman sekaligus wira usaha yang berkarya dalam bidang musik pencipta lagu. 18. Hari Nuguroho, Pelestari Benda-Benda Cagar Budaya dan Pendirian Museum R13 di Bandunan, Kalitidu. 18. Selanjutnya, Selamat Urib, Desa Sambuh Rejo, Kecamatan Sumberjo. 18. Bapak Abdul Rahman, Kepala Desa Pejembon. 18. Selanjutnya, Jamat Terwasari, Bapak Dr. Sugung Firnanto dan mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah atas pelunasan PBB-P2 untuk baku kecamatan sampai dengan 1 miliar. 19. Selanjutnya, Suyadi, Desa Kabalan Kecamatan Kanor, Pelopor Disabilitas, Nelayan Pembuat Jaring Penangkap Ikan. 19. Selanjutnya, Mas Korhadi Erskopnes, Perawat IGD RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo, yang berperan dalam screening awal pasien terutama dalam masa darurat COVID-19. 19. Selanjutnya, Dr. Vila Santo Tso, SPPK, Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo, yang melakukan pengembangan layanan dalam masa darurat COVID-19. 19. Selanjutnya, Tias Apriliana Ahlimatya, Kepala Instalasi Sistem Informasi RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo, yang inovatif dalam mengembangkan teknologi informasi. 19. Mohamad Sugiyanto S. Kepnes, Kepala Ruang Pelayan COVID-19 di RSUD Dr. R. Sosodoro. 19. Dan, Yerahit Yusulisiyanto S. Kepnes, tenaga yang melakukan terobosan dan inovasi PPI di rumah seluruh. Sakit sesuai standar WHO dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, kepada penerima, mohon untuk berbalik kanan, akan kita ikuti sesi foto bersama terlebih dahulu. selamat menikmati. 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 Bagi hari ini adalah suatu anugerah Dan kepala penerima Untuk bisa kembali ke tempat Dan selanjutnya akan dianjutkan pemotongan tumpeng Mohon izin ibu Dan didampingi seluruh segera tamu undangan Dan jajaran forkopimda Dan bagi hari ini adalah suatu anugerah Bagi kita semua ketika jelinan silaturahmi Dapat terus terjalin Semua diaratkan dalam satu tali persaudaraan Dan terjaga keharmonisan Tentunya energi baik inilah akan terus menjaga semangat kita Untuk bekerja dan mengabdikan diri Demi kesejahteraan Bojonegoro dan kemajuan Jawa Timur Pagi hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua Mengetahui perjalanan dua tahun kemajuan Bojonegoro Di bawah kepimpinan Bupati kita Ibu Anamu Awana Luar biasa Bapak Ibu hadirin Dwi Warsa Bakti Dengan visi kepimpinan menjadikan Bojonegoro Sebagai sumber ekonomi kerakyatan Dan sosial budaya lokal Untuk terwujudnya masyarakat Yang beriman, sejahtera, dan bergaya saing Terima kasih telah menonton!